DPR dan MPR RI meminta publik memaklumi dan memaafkan adanya kesalahan ketik pada draft RUU Omnibus Law. Kesalahan ini dianggap sebagai human error. Kita sama-sama membeli lahak kita, Pak. Di tengah kontroversi yang tengah membelit Omnibus Law Cipta Kerja, Wakil Ketua DPR menilai ditemukannya kesalahan pengetikan di draft RUU Omnibus Law sebagai hal yang wajar. Hal serupa juga dikatakan Ketua MPR RI yang meminta publik untuk memaklumi kesalahan ini. Ya ini kan draftnya tebal sekali ya. Tebal sekali kemudian ya ada kemarin tengah waktu yang kemudian ya namanya juga sempit waktu. Dan ini kan yang ngerjain masih manusia, bukan apa namanya mesin. Sehingga ya human error itu masih bisa saja terjadi. Menurut saya cukup sudah. Kita akhiri saja perdebatan atau pro kontra soal tadi salah ketik. Kita dapat memahami bahwa ini adalah pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak. Dan kalau ada kesalahan ya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sebelumnya ditemukan kesalahan pengetikan di pasal 170 dalam draft RUU setebal sekitar seribu halaman ini. Nantinya pemerintah dan DPR akan duduk bersama untuk meneliti lebih lanjut isi draft RUU Omnibus Law ini. Menko Polhuka menegaskan adanya kekeliruan dalam pengetikan draft RUU Cipta Kerja yang menyebut peraturan pemerintah bisa mengubah undang-undang, perubahannya nanti akan diatur melalui peraturan pemerintah. Diberi kesempatan untuk memantau di DPR dan memantau naskahnya. Oleh karena rakyat diberi kesempatan maka rakyat menjadi tahu seperti Anda tahu karena diberi kesempatan untuk tahu dan memperbaikikan gitu. Selain itu kalangan pers juga menyoroti draft RUU Cipta Kerja ke DPR yang masuk dalam revisi Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. RUU Cipta Kerja juga mengubah pasal 18 Undang-Undang Pers yang terkesan dibuat untuk meningkatkan kualitas ketaatan perusahaan pers terhadap ketentuan administratif. Namun RUU itu juga sekaligus membuka pintu bagi pemerintah untuk ikut mengatur dunia jurnalistik melalui peraturan pemerintah yang berpotensi mematikan kemerdekaan pers. Dengan adanya pembahasan draft Omnibus Law gitu kan yang terkait beririsan dengan persoalan pers sekali lagi kita minta, sangat cantun, minta untuk dilibatkan dimana ini adalah Undang-Undang yang tersendiri gitu kan kalau sampai kemudian tidak melibatkan komunitas pers maka saya rasa ini menjadi aneh juga gitu. Di Undang-Undang sebelumnya pers diberikan kewenangan merumuskan aturan dan mengatur dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Tempuliputan terang setuju.